Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa sayang? Apa itu rasa sayang? Ini akan kita bahas juga Dalam etika pun ada kasih sayang Al-Ulfah kasih sayang Al-Ulfah kasih sayang itu apa sih? Al-Istiknasu bin nasi wal-farohu biliko'ihim Senang ketika kita bertemu dengan mereka Kita sudah janjian ketemu dengan teman Senang, ini senang Oh, sesuk wayayi ngaji Senang Aku bisa ketemu iki, ketemu iki, ketemu koncokukai Senang, dan kita akan membicarakan tentang ilmu Tentang kebaikan dan yang lain sebagainya Jadi senang ketemu ya Senang ketemu pacar, senang ketemu gebetan Aku milah organisasi karena ada si A Jadi kan semangat misalnya Jangan hanya seperti itu Tapi kepada teman kita juga Ada kasih sayang Nah kasih sayang kuih ngono kuih Learpe bertemu kuih seneng Hawonekki seneng Rasanya itu seneng Tidak ada perasangka-perasangka Nanti saya berpikiran macam-macam Karena dia itu seringnya ngerasani Tidak ada pikiran-pikiran negatif Sama sekali Itu kasih sayang Kasih sayang Seneng ketemu dulure, ketemu koncone Ini ku ada rasa seneng Maka itu dinamakan adanya kasih sayang Tentang Nah kok bisa seperti itu Pie Pie ben amreh kita Kenapa kok ketemu seneng itu Sebabnya apa Ada lima Ada lima Asbabuha khomsaton Ada lima Sebab Kasih sayang Awaluha ad-dinu Yang pertama adalah Agama Seagama Seiman Itu seneng kudune Kudune Kalau bertemu dengan teman Atau orang yang seagama Seiman Itu seneng Hawonek Penuh kasih sayang Orang yang seagama Harusnya juga Kalau bertemu Kalau Apa Mu'asyarah itu Hawonek Kudune seneng Bukannya malah Saling mencaci Saling mengolok Saling menyalahkan Dan yang lain sebagainya Bukan Kudune seneng Karena kita berada dalam Satu Agama Karena Sempurnanya iman Itu menyebabkan Kasih sayang Kok awal Dwi Urung iso seneng Urung iso seneng Ketemu Dulu Aku Aku Tidak Saling menyen Ketemuan Pengajian Ini Kayak Sik Ini Kayak Kok Ini 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 Karena Iman Kita Belum Kuat Karena Kita Masih Berpikiran Yang Buruk Kita Menganggap Dia Tidak Lebih Baik Dari Kita Manten Jadi Hapuskan Semua Pikiran Negatif Itu Akan Menimbulkan Iman Dan Menimbulkan Kasih sayang Antar Sesama Kecuali Kalau memang Teman-teman Itu Memberikan Pengaruh Buruk Kepada Kita Maka Kita Boleh Menjauhin Yang kedua Adalah Keturunan Umumnya Kalau Saudara Keturunan Berarti Kan Masih Saudara Masih Ada Hubungan Darah Umumnya Harusnya Ada Rasa Saling Mencintai Ada Rasa Kasih Sayang Umumnya Ngoten Tapi Kan Kadang Bururi Senggerget Ketemu Butuh Ketemu Butuh Tok Harpe Utang Ngelem Ngelem Ada Teman Ataupun Saudara Juga Ada Tapi Pada Umumnya Kalau Satu Dua Orang Itu Mempunyai Hubungan Darah Kerabat Hubungan Keturunan Itu Ada Rasa Saling Mencintai Rasa Kasih Sayang Kemudian Kemudian Yang Yang Ketiga Wata Lidwa Al Muswah Haruh Ketiga Ada Hubungan Perkawinan Harusnya Suami Istri Itu Harus Saling Mencintai Jangan Suaminya Saja Yang Mencintai Istrinya Tidak Mencintai Harusnya Ada Saling Mencintai Makanya Doanya Itu Kalau Orang Menikah Sakinah Mawadah Warohmah Dua Yang Terakhir Itu Penting Adanya Mawadah Warohmah Adanya Kasih Dan Sayang Adanya Cinta Kasih Dan Sayang Akan Menimbulkan Sakinah Gak Enek Kasih Sayang Tidak Akan Tenang Rumah Tangga Itu Jadi Harus Saling Mencintai Meskipun Itu Pernikahan Yang Tidak Diinginkan Salah Satunya Atau Dua Belah Pihak Kalau Sudah Disatukan Dengan Akad Kobil Itu Nikah Maka Sebaik Mungkin Kita Harus Saling Mencintai Harus Saling Menerima Tidak Saling Menghakimi Dan Tidak Saling Menyalahkan Kalau Sudah Salah Satu Atau Dua Belah Pihak Tidak Saling Mencintai Dan Tidak Bisa Diperbaiki Tidak Akan Ada Kasih Sayang Di Wiske Enek Pernikahan Itu Kemudian Yang Keempat Kebaikan Yaitu Adalah Kebaikan Kepada Orang Lain Kita Berbuat Baik Kepada Orang Lain Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Kita Hendak Berbuat Baik Kepada Orang Lain Tanpa Pamri Ketika Kita Berbuat Baik Kepada Orang Lain Pasti Orang Lain Juga Akan Berbuat Baik Kepada Kita Sekali Lagi Tapi Ketika Berbuat Baik Kita Tidak Boleh Mengharapkan Orang Lain Berlaku Baik Atau Berlaku Lebih Kepada Kita Jadi Berbuat Baik Itu Tidak Boleh Ada Pamri Tapi Kita Harus Tetap Berbuat Baik Balasannya Kalau kita Baik Kepada Orang Lain Orang Lain Pasti Juga Akan Baik Kepada Kita Tapi Tidak Boleh Pamri Itu Yang Keempat Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Hubungan Persaudaraan Kalau Ada Saudara Sedara Hubungan Darah Itu Nasab Keturunan Kalau Ini Persaudaraan Yang Mungkin Tidak Ada Hubungan Darah Seperti Dipondok Dipondok Satu Kamar Itu Sudah Menjadi Saudara Satu Pondok Itu Sudah Menjadi Saudara Itu Namanya Hubungan Persaudaraan Saudara Sahabat Vilah Bersahabat Karena Allah Karena Allah Karena Saya Mencintai Semua Perbuatan Orang Tersebut Aku Seneng Lek Jamaah Seraget Itu Akan Timbul Kasih Sayang Seneng Koncoan Kambek Kae Mergane Aku Semangat Belajar Saya Juga Semangat Ngaji Akan Timbul Rasa Kasih Sayang Dan Sisi Sisi Positif Dalam Diri Kita Akan Lebih Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Memperbaiki Apa yang Sudah Kita Lakukan Urang Pinya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima wor Terima N Terima 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 Terima